Selain Persija dan Persebaya, Persib Bandung dan PSMS Makassar juga tengah mempersiapkan tim di kandang masing-masing. Tim Maung Bandung beruji coba di lapangan latihan MES Persib, sedangkan PSM melakukan latihan perdana dengan pelatih Alfred Riedel. Setelah memenangi empat pertandingan, Persib Bandung kembali mengadakan laga uji coba. Kali ini bertempat di Stadion Persib, juara bertahan Indonesia Super League menjamu Persibat Batang. Sang tamu yang berlaga di Divisi 1 sempat merepotkan anak asuh Jajang Nurjaman di babak pertama. Jajang Sukmara mencetak gol pembuka Persib pada menit 67. Memasuki menit 84, Persib Bandung sempat menyamakan kedudukan melalui Hafidin. Gol Muhammad Taufik di penghujung laga memastikan kemenangan Persib di laga uji coba kelima. Usai pertandingan, pelatih Jajang Nurjaman mengaku belum puas dengan performa lini depan Persib. Sementara di Stadion Mato Anging, Makassar, pelatih baru PSM Alfred Riedel sudah memimpin latihan. Dalam beberapa hari ke depan, mantan pelatih tim nasional Indonesia ini akan mengevaluasi dan menentukan program latihan. Selain itu, Riedel menyatakan masih ingin berburu pemain berkualitas baik dalam negeri dan luar negeri untuk menambah kekuatan tim Juku Eja. Tidak hanya permainan tim, PSM juga terus membenahi Stadion Mato Anging agar mendapat persetujuan dari PT Liga Indonesia menggelar laga ISL musim depan. Tim Kontributor, Berita 1.